hai oke teman-teman tadi enggak sempat videokan saat ini apa intronya jadi untuk kali ini kita dapro apa job untuk melakukan install untuk final drive hm-400 ya artikulit ini komponennya yang kita lakukan overhaul ada di apa video sebelumnya Hai dan video apa namanya komponen Hai pelepasannya ada di video sebelumnya juga ini tadi apa setelah nanti setelah apa ini ikutin untuk apa cara-caranya ada step-stepnya disini saya akan coba cuma sharing apa tentang nih apa Hai gambarannya jadinya si final drive tadi tuh digantung terus dimasukkan disini ada baut mountingnya ya kan baut mountingnya baut 30 terus nanti kita akan kok setelah botnya terpasang kita talk kita talk akan kita talk habis itu nanti kita pasang telah talking semua baru completed ini host break ini host untuk apa namanya kalau terjadi di ada inter ada kebocoran di dalam apa si final drive dia akan di olinya akan kesini terus keluar lewat sisi yang belakang situ entar jadi kalau ada kebocoran dia akan trouble dia ngelewatin host host itu dia akan bocor di ini nah ini nih dia akan kesini tembusannya sini nih oke terus eh apa ini piping ini piping kita pasang piping berkuling dua kiri-kanan terus ini breeder awal leading buat pilih jadi sebelum unit di running di pilih dulu olehnya nanti stand apa untuk proses pilihnya ada di sob manual tapi ya cuma ini aja garis kebesarnya pokoknya di saat berikutnya sama kayak pilih mobil di kocok di apa di mainkan breaknya di injek lepas injek lepas habis itu di injek ini dibuka sampai Hai kalau sudah buka habis itu sudah apa itu gelombang oli campur gelombang udara kan kalau udah habis langsung tutup lagi untuk apa loba apa leadingnya ini kunci bleeding kerja 10-11 selanjutnya mainkan lagi mainkan injek lepas injek rilis hal itu dilakukan sampai jadi saat kita buka di sini ini lubang apa plak leadingnya ini tidak ada yang namanya gelombang udara lagi ya tapi sebelum itu leading itu yang terakhir ya setelah ini pasang tayar ya bisa juga sih bleeding saat posisi jangan lupa ini nanti masukkan saf itu safnya safnya nanti akan dimasukkan ke sini ini dibuka covernya habis itu itu dimasukkan safnya di tok ini 2-19-11 kilo-an habis itu kalau ini di toko tayar pasang tayarnya itu tayarnya itu akhirnya pasang di sini toknya sekitar 90 berapa 90-100 kata itu lupa aku oke sekitar 80-an lah nih ya oke langsung ya untuk prosesnya nanti saya kasih video cepetnya jadi ndak jenuh untuk melihatnya oke ikutin ya videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke pasang semua piping brake cooling piping brake ini untuk guardnya ya ini untuk braidernya sudah pasangin guard paling sudah oli sudah diisi hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati